Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Dua pengedar sabu-sabu ditangkap Satu orang sembunyi di kolong mobil di dalam bengkel Wartawan di Sumatera Barat unjuk rasa, tolak revisi Undang-Undang Penyiaran 5 negari di kecamatan Ampek Koto Agam terdampak bencana Negari Koto Tuwo paling parah Intro Anggota tim Phantom dari Sat Narkoba Polres Payakumbu Mengejar seorang tersangka pengedar narkoba yang kabur Di jalan Soekarno-Hatta Payakumbu Beberapa kali tembakan peringatan dilakukan polisi Namun tersangka tetap nekat melarikan diri Tersangka yang diketahui bernama Agung ini Akhirnya tertangkap saat bersembunyi di kolong mobil Di sebuah bengkel tak jauh dari lokasinya disergap Dalam penyergapan itu, polisi telah menangkap temannya bernama Akim Terlebih dulu di pinggir jalan Keduanya hendak mengantar sabu-sabu pesanan seorang pembeli Kedua tersangka ini terkenal licin dan telah beberapa kali lolos dari sergapan petugas Keduanya digiring dan digeledah Dan polisi menemukan dua paket sabu-sabu Yang disembunyikan di dalam sebuah kotak Di saku sepeda motor Yang dikendarai tersangka Selain dua paket sabu-sabu Polisi juga menyita uang tunai 200 ribu rupiah Sebuah telepon genggam Dan sepeda motor yang dikendarai pelaku Yang kita duga sebagai pengedaran narkotika di sabu Yang mana salah seorang ini merupakan target operasi antik Yang sedang kita sanakan di jajaran Pulau Sumbar Dari tangan pelaku bisa kita amankan dua paket narkotika di sabu Yang sudah dikemas dan kediadarkan Sebelumnya target kita ini sudah kita kejar dan kita buru Tapi sempat lepas pada saat pengerebekan Yang mana pada saat itu anggota kita sedikit cedera Kemudian dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim kami Akhirnya target ini bisa kita tangkap dan kita amankan di pores Penangkapan ini menjadi tontonan warga Yang melintas di jalan itu Akibatnya lalu lintas pun menjadi macet Keduanya langsung dibawa ke Mapores Payakumbuh Untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh Puluhan wartawan dari berbagai organisasi Yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Pers Sumatra Barat Turun ke jalan untuk menggelar aksi Di depan Masjid Raya Jumat Pekan Silam Mereka menyatakan penolakan Terhadap rencana perubahan Undang-Undang Penyiaran Yang sedang dibahas oleh DPR RI Revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang digodok di DPR RI Terkait larangan penyiaran Atau pemuatan berita investigasi Justru larangan menyiarkan berita investigasi inilah Yang dianggap oleh kalangan pers Bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan pers Menurut pengunjuk rasa Bila revisi Undang-Undang Penyiaran ini lolos Dan disahkan Maka yang akan terdampak Adalah jurnalis, media, dan masyarakat Untuk itu Wartawan meminta DPR RI Membatalkan revisi Undang-Undang Penyiaran itu Pasal-pasal yang akan direvisi ini Dianggap memberikan kewenangan yang lebih Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Sehingga akan membuat Komisi Penyiaran Indonesia Selalu akan mencari celah Untuk melemahkan produk pers Kita sudah berkonderasi dengan Dewan Perpusat Organisasi-organisasi pers Kita juga akan mendatangi Sebuah anggota DPR DPR RI maksudnya Terutama Komisi 1 Supaya kita bergerak bersama Dalam revisi Undang-Undang ini Karena jika ini di Di Ketok Kali ini Tentunya akan membawa Munduran dari perspektif sendiri Meski penting untuk menghindari Penyebaran berita bohong Namun ketentuan ini Bisa disalahgunakan Untuk mengkriminalisasi jurnalis Yang melakukan kritik terhadap pemerintah Atau pihak-pihak yang berkuasa Robi Ham melaporkan dari Padang Lima dari tujuh nagari Di kecamatan Ampek Koto Agam Terdampak bencana Galodo 11 Mei lalu Nagari Koto Tuwo Merupakan yang terbesar Terkena dampak bencana itu Tak hanya menghancurkan puluhan rumah Satu sekolah dasar 03 Koto Tuwo Juga mengalami rusak berat Proses pembersihan Hingga kini masih dilakukan Terutama Di sekitar sekolah dasar negeri 03 Agar sekolah itu Bisa digunakan Saat ini Proses belajar-mengajar Dipindahkan sementara Ke Madrasa Dinia Aliyah terdekat Wali nagari Koto Tuwo menyampaikan Galodo disebabkan oleh Meluapnya sungai kecil Yang mengalir di nagari itu Sungai ini Berhulu di lereng utara Gunung Singgalang Galodo merusak 6 fasilitas umum 13 tempat usaha Mengalami rusak berat Dan ringan Termasuk 52 rumah Yang terdampak bencana Sekolah kita koordinasi Dengan MDTA Yang di atas Di Jorong Pekanusang Untuk sementara Kita relokasi siswa Belajar di MDTA Mamadiah di atas SD 03 188 siswa Lokalnya ada 6-7 lokal Enggak sekolah Tetap sekolah Kita pindahkan Ketika hari Minggu Hari Seninnya Anak-anak tetap sekolah Di sekolah agama Di MDTA Ujiannya di situ Di sekolah MDTA Anggota Komisi 9 DPR RI Ade Rizky Pratama Yang melihat lokasi Menyatakan Akan memperjuangkan relokasi Hingga pembangunan Kembali fasilitas Dan infrastruktur yang rusak Akibat bencana Tentunya Kita akan berusaha Secepat Secepatnya untuk dapat pulih Dan kami di DPR RI Akan sejauh Semoga Menyeluarkan Bagaimana nanti Terkait dengan Apakah itu Relokasi Jalur-jalur yang Sifatnya Menjadi bahayaan Jika Pembangunan kembali Terkait dengan Pembangunan Untuk meringankan Beban warga yang terdampak Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Menerjunkan 40 mahasiswa Untuk bergotong royong Membersihkan material galodo Yang masih berada di lokasi Kejatan mahasiswa Sudah berlangsung Sejak hari Selasa Terlebih Kejatan Jatuh Utamanya Berlatukan Aktivitas Memersihkan Sama warga Yang di dalamnya Banyak kumpur Kemudian Masjid Kemudian Sekolah Sehingga Tidak bisa Dimantang Lagi Kejatan ini Sudah Terasarkan Selama 6 hari Berbagai bantuan Terus berdatangan Ke lokasi Bencana Masyarakat Yang terdampak Saat ini Membutuhkan Sembako Dan peralatan Untuk mendukung Proses pembersihan Lingkungan Dari sisa galodo Dina Amrina Melaporkan Dari Agam Untuk memastikan Keselamatan warganya Dari bahaya Bencana alam Banjir Dan longsor Serta erupsi Gunung Marapi Bupati Tanah Datar Beserta Basarnas Dan unsur Muspida Lainnya Melakukan Pemantauan udara Menggunakan Helikopter Bupati pun Menyusuri Serta mengamati Lokasi penyebab Banjir Bandang Gunung Marapi Dari udara Dari Pemantauan udara itu Jelas terlihat Aliran sungai Banyak yang mengalami Pelebaran Serta bekas Longsoran Di dinding-dinding Bukit Yang mengarah Ke sungai-sungai Yang melewati Perkampungan penduduk Hasil Pantauan udara Serta data Dan analisa BPBD BMKG Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Dan Basarnas Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Akhirnya memperpanjang Masa tanggap darurat Hingga 14 hari ke depan Sejatinya Masa tanggap darurat Pertama berakhir Tanggal 25 Mei Kami mengadakan rapat Dengan purku pindah Dan juga Kajian dari BPBD Dan juga Dihadiri oleh Peserta rapat Dari BMKG Dan Atau info Dari BMKG Terkait Bagaimana Kedepan cuacanya Dan juga Kajian-kajian yang diberikan BPBD Kepada kami Akhirnya kami memutuskan Untuk Memperpanjang Tanggap darurat Di Tanah Datar 14 hari ke depan Bupati juga meminta Pemerintah Pusat Agar dalam waktu dekat Bisa membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Menyiapkan Sabodam Sebanyak 8 buah Untuk mencegah Meluasnya dampak Bencana alam Yang berasal Dari Gunung Marapi Sri Lewis melaporkan Dari Tanah Datar Terima kasih telah menonton